Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Silakan Bu Silakan Bu Saya lupa lagi Maaf Itu yang hijau Di hijau dibawa Oh iya oke Udah ingat kembali Bu Iya Pak Terima kasih Okay Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan sedikit tentang naskah akademik yang kami susun di sekolah kami. Saya mulai dari nilai inti yang dikembangkan di sekolah kami. Yang pertama, mulai dari visi misi sekolah, yaitu terwujudnya SMP Katolik Patonunungan yang unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Nah, di dalam visi ada misi yang kami kembangkan, ada empat poin. Karena waktunya tidak banyak, maka saya tidak bacakan, saya langkai saja. Kemudian ini, ini adalah moto sekolah kami, sedetik belajar sebesar harapanku, di mana jika diterjemahkan dalam bahasa Teraja, Kemudian, ada pun tujuan SMP Katolik Patonunungan, yaitu meningkatkan pendidikan agar siswa memiliki keterdasan holistik, berintegritas, dan tata kelola yang baik. Yang kedua, meningkatkan pendidikan agar siswa berbudaya, inovatif, kritis, transformatif, dan produktif. Yang ketiga, agar siswa memiliki kepedulian, tanggung jawab, setia, dan berbela rasa. Yang keempat, agar siswa menjunjung tinggi kebenaran dan kedamaian. Kemudian, karakteristik peserta didik di sekolah kami, ada dari segi sosial budaya dan lingkungan, di mana ada beberapa poin. Yang pertama, sekolah kami terletak dari salah satu pelurahan dan lembang yang mayoritas penduduknya petani. Kemudian, sekolah kami ini dulu, ada di Jalan Poros, kemudian di mana anak tangganya itu, ada 97 anak tangga, dan sekarang sudah diganti menjadi Jalan Coran. Kemudian, peserta didik mayoritas berjalan kaki ke sekolah. Para guru dan pegawai pada umumnya honorer atau tidak tetap. Kemudian, latar berakang pendidikan orang tua siswa bervariasi, antara lain pendidikan SD, SMP, SMA, dan S1-nya sangat minim. Kemudian, memiliki rasa gotong royong baik siswa maupun guru. Kemudian, karakteristik peserta didik, yaitu peserta didik mampu dalam kecakapan untuk menghadapi dan menyelesaikan diri dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Kemudian, peserta didik mengikuti kegiatan ekstra kulikuler, drum band yang sewaktu-waktu diundang dalam kegiatan masyarakat dan pemerintah. Kemudian, peserta didik mengikuti kegiatan ekstra kulikuler, musik bambu. Kemudian, ekstra kulikuler, tarian tradisional setempat. Kemudian, adanya iuran SPP setiap bulan, di mana setiap siswa membayar cukup lancar atau tidak ada tunggakan. Kemudian, siswa kami mampu mengoperasikan alat elektronik, walaupun masih terbatas alatnya. Nah, ada pun budaya yang akan kami kembangkan di sekolah kami, yaitu yang pertama, toleransi. Toleransi antara siswa, baik dari segi agama maupun dari segi budaya dan bahasanya. Kemudian, beriman dan bertakwa, di mana siswa kami diajar untuk mengadakan ibadah setiap pagi, bahkan diadakan itu sekali seminggu. Kemudian, ada ibadah sekali sebulan yang dipimpin oleh pastor. Kemudian, gotong royong antarsiswa, yaitu siswa-siswi di sekolah kami, pada saat ada kegiatan Jumat bersih, diadakan di lingkungan sekolah sekali seminggu. Kemudian, tata kerama, di mana siswa kami diajar untuk menghargai satu sama lain dengan bertutur dan berbahasa yang baik. Nah, ada pun dari lingkungan segi kelasnya, yaitu menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelasnya, saling menjaga perasaan yang tidak, dan dengan tidak mengungkapkan kata-kata yang menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian, saling menolong dan membantu yang kesulitan. Tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Kemudian, dari segi disiplin, kegiatan yang biasa dilaksanakan dan yang terjadi dalam lingkungan sekolah, yaitu masuk sekolah tepat waktu, berbaris dengan tertib, berseragam sesuai ketentuan sekolah, menaati tata tertib sekolah, mendengarkan pelajaran dengan tekun, beribadah tepat waktu, tidak terlambat masuk sekolah, bila keluar kelas, minta izin, melaksanakan tugas piket, membuang sampah pada tempatnya, tidak berbuat gaduh di kelas, duduk dengan rapi dan berlaku sopan. Nah, sasaran yang ditujukan itu kepada kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan peserta didik. Ada pun tujuan programnya, yaitu meningkatkan kapasitas sekolah, kapasitas kepala sekolah, dan guru guna mendorong terciptanya pembelajaran berkualitas. Kemudian, yang kedua, memudahkan guru dalam melakukan inovasi pembelajaran, serta kepala sekolah dalam melakukan evaluasi diri, dan pengelolaan sekolah melalui pendekatan digitalisasi sekolah. Yang ketiga, meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter pada setiap peserta didik di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah agar mampu melakukan evaluasi berbasis, bukti guna menganalis, menghasilkan kebijakan pendidikan yang fokus pada pemerataan pendidikan berkualitas. Dan, yang kelima, menciptakan iklim kolaborasi bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan di lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan dari sekolah kami, SMP Katolik Katononongan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Pebriansi. Ya, benar ya? Ibu Pebriansi ya? Iya, Pak. Oke. Ada tambahan nggak, Pak? Salvinus? Masih ada waktunya beberapa menit? Pak Salvinus? Halo? Mungkin terlempar dia kali. Oke, terima kasih buat teman-teman dari SMP Katolik Patononongan atas naskahnya hari ini. Kita lanjut ke Rantai Tayo dulu. SMP Katolik Rantai Tayo. Nggak bisa setiap. Halo? Di stop dulu ini, Bu. Pebri. Oh, iya, Pak. Oke. Terima kasih. Silakan, Bu. Polina? Atau ada Romo di situ, Bu? Ya. Ada Romo? Kemesawa. Romo ada kemesawa, Pak. Ada resmi yang kira aja, kayaknya di bawah. Oh, iya. Tidak apa-apa. Ya, memang dia sudah izin. Silakan, Bu. 15 menit dari sekarang. Iya, Tunggu, Tunggu. Weh, mantap. Mantap lu, Mu, Teh, Rantai Tayo, Teh. Kenapa tiruan Mungkin daftar disini Iya tuh Nanti dikoreksi Kalau ada yang mau dilempar Dan ada yang mau diambil pak Oke Halo Halo Ya halo Silahkan Bu Halo Iya Silahkan Bu Oke Oke Pak Iya Jadi Saya mulai saja Dari bab tiga ya Pak Yang karakteristik sekolah SMP Katolik Rantetayo Iya Oke Nanti yang paling penting itu Nilai-nilai yang mau di Masukkan ke kurikulum Oke Jadi sejarah berdirinya SMP Katolik Rantetayo SMP Katolik Rantetayo Didirikan atas inisiatif Toko masyarakat Bersama dengan umat Katolik Rantetayo Dan Pastor Paroki Makale Pada saat itu Sebagai penanggung jawab sekolah Yaitu Pastor Roy Stok Pastor Paroki Makale Saat itu Saat itu belum ada SMP Di Rantetayo Dan sangat dibutuhkan Oleh masyarakat Tina Dan Padangiring Atas desakan dari Masyarakat Tina Dengan toko Umat Katolik Maka SMP Katolik Rantetayo Didirikan pada tahun 1957 Sebagai penanggung jawab Yang pertama Pada saat mulai berdiri 57 Adalah Pastor Roy Stok Pastor Paroki Makale Setelah itu Yohanis Koma Almarhum Ini juga sudah Almarhum yang Pastor Roy Stok Yang ketiga itu Thomas Sangla Juga sudah Almarhum Dan yang keempat adalah Max Taruk Bua Masih ada sekarang Ya kebetulan Om saya Kemudian SMP Katolik Rantetayo Berstatus terdaftar Pada tahun 1970 Sebagai kepala sekolah Adalah Max Taruk Bua Dari tahun 1970 Sampai dengan 1996 Kemudian yang kedua Marcus Dudung Dari Tahun 1996 Sampai 2004 Itu yang pertama Menjabat Markus ini Masih ada sekarang Kemudian yang ketiga Marcel Pautongan Marcel Pautongan itu 2024 Sampai dengan 2027 Lalu Setelah Pak Marcel Kembali lagi Dijabat oleh Pak Marcus Dudung Ya Pak Marcus Dudung Sampai dengan Tahun 2016 2016 2016 Setelah itu Saya ditunjuk Sebagai PJS Dari tahun 2016 Sampai 2018 Lalu Saya dilantik Sebagai Kepala Sekolah Definitif 2018 Sampai Sekarang Berikan Gesehat Ika Berikan Gesehat Lelangan Itu Penunggalan SMP Katolik Rantetayo Tanggal 27 Juli 1989 Dengan Status Diakui Dan Dileburkan Kedalam Penanggung Jawab Yayasan Jadi Sebelum Dileburkan Ke Penanggung Jawab Yayasan Pada saat itu SMP Katolik Rantetayo Itu Bersubsidi Makale Jadi Saya kebetulan Alumni SMP Katolik Rantetayo Kami Waktu itu Masih bergabung SMP Katolik Makale Jadi Yang Ujian itu Kami Laksanakan Kami ikuti SMP Katolik Mekale Pada saat Kami Ujian Yang Berikut Kondisi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Tenaga Pendidik SMP Katolik Rantetayo Berjumlah Sembilan Orang Empat Orang Laki-laki Dan Lima Orang Perempuan Dan Pada Umumnya Beragama Nasrani Yakni Lima Orang Beragama Katolik Dan Empat Orang Beragama Protestan Dari Sembilan Tenaga Pendidik Ada Tujuh Orang Yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1 S1 Dan Dua Yang D3 Kebetulan Ini Yang D3 Ini Sudah Pensiun Tapi Masih Mengabdi Di Kami Yaitu Pak Peter Kendek Lolok Dengan Ibu Juli Natap Paran Sebagian Mengajar Sesuai Dengan Bidangnya Namun Ada Sesuai Dengan Kurangnya Dikarenakan Kurangnya Tenaga Pendidik SMP Katolik Rantai Tayo Sementara Tenaga Kependidikan Dua Orang Jadi Satu Pramu Sekolah Satu Tata Usaha Merangka Pendahara Sekolah Jadi Ada Dua Kemudian Pada Umumnya Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Bertempat Tinggal Jauh Dari Sekolah Jadi Ada Guru Saya Tinggal Di Makale Guru IPA Kebetulan Dia TNS Mutasi Dari SMP Negeri Dua Dan Itu Yang Kami Masukkan Sebagai Apa Namanya Instruktur Kurikulum Tapi Karena Ya Itu Satu Dan Hal Dia Belum Pernah Ikut Kami Karena Sakit Kemudian Di Karantina Lalu Anaknya Lagi Jadi Ya Mau maaf Mungkin Jadi Yang Hadir Dengan Saya Itu Adalah Operator Sekolah Saya Ibu Ika Kebetulan Guru Bahasa Inggris Saya Tapi Masih Honor Kasian Yang Mudah-mudahan Ke depan Itu Mungkin Ada Rejeki Lalu Namun Bisa Hadir Tepat Waktu Di Sekolah Kekerapan Dan Keluargaan Di Antara Kami Sangat Baik Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Menurut Status Kepegawaian Dan Jenis Pelamin Jadi Kepala Sekolah Satu Orang PNS Guru Mapel Dua Orang PNS Non PNS Enam Orang Jenis Pelamin Laki-laki Empat Tenaga Administrasi Satu Pramu Satu Jumlah PNS Tiga Non PNS Delapan Yang Muncul Yang Yang Kedua Kondisi Peserta Didik Kondisi Peserta Didik Kami Masih Beragam Baik Dari Segi Agama Tempat Tinggal Kondisi Ekonomi Dan Lain-lain Dari Dari Segi Agama Seluruhnya Beragama Nasrani Yang Terdiri Dari Katolik 20 Orang Dan Protestan Empat Orang Dalam Bidang Lain Dapat Dilihat Pada Taben Berikut Jumlah Atau Pekerjaan Orang Tua Peserta Didik Pegawai Negeri Tidak Ada TNI Polri Tidak Ada Pegawai Swasta Satu Wira Swasta Ada Delapan Petani Ada 17 Tukang Ada Dua Jadi Itu Yang Berikut Visi Visi SMP Katolik Visi SMP Katolik Rantetayo Terwujudnya SMP Katolik Rantetayo Yang Unggul Kreatif Kasih Dan Misioner Indikator Visi Satu Menumbuh Kembangkan Peserta Didik Yang Unggul Dalam Bidang Akademik Dan Non Akademik Yang Kedua Menumbuh Kembangkan Komunitas Belajar Sepanjang Hayat Yaitu Sekolah Sebagai Tempat Belajar Dan Berkembang Ketiga Menumbuh Kembangkan Pendidikan Yang Mengedepankan Membentukan Profil Pelajar Pancasila Yang Memiliki Enam Dimensi Yaitu A Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan Berakhlak Mulia D Mandiri C Bernalar Kritis D Kreatif E Gotong Royong F Berkebinekaan Global Dan Misioner Misi SMP Katolik Rantetayo Menumbuh Kembangkan Komunitas Pendidikan Agar Memiliki Pecerdasan Holistik Berintegritas Dan Kata Kelola Yang Menumbuh Menumbuh Kembangkan Komunitas Pendidikan Agar Berbudaya Inovatif Kritis Transformatif Dan Produktif Tiga Menumbuh Kembangkan Komunitas Membangun Komunitas Pendidikan Yang Peduli Bertanggungjawab Setia Dan Berbela Rasa Empat Membangun Komunitas Pendidikan Yang Inklusif Plural Menjunjung Tinggi Kebenaran Dan Kedamaian F Penggulan SMP Katolik Rantetayo SMP Katolik Rantetayo Adalah Salah satu SMP Di bawah Nauan Yaya San Paulus Makasar Lokasinya Terletak Di antara Beberapa Pemukiman Penduduk Di Jalan Poros Makale Rantetayo Cukup Strategis Dengan Memiliki Akses Jalan Keluar Dan Masuk Hanya Dari Gerbang Utama Jalan Poros Tersebut Sehingga Memudahkan Pemantauan Arus Keluar Dan Masuk Kondisi Lahan Sangat Memadai Untuk Berbagai Kegiatan Di sekolah Seperti Upacara Bendera Pembelajaran PJOK Dan Seni Budaya Ada pun Lahal kosong Di belakang Sering Dimitahkan Untuk Bercocok Tanah Tunggulan SMP Katolik Antara Lain Kondisi Belajar Mengajar Tenang Tidak Terganggu Kebisingan Jalan Raya Lokasi Sekolah Terdekat Di Jalan Poros Dan Mudah Dijangkau Kekeluargaan Yang Baik Antara Guru Karyawan Keserta Didik Dan Atau Rambu Dan Rambu Solo Ini Masih Ada Bagian F Pengembangan Budaya Sekolah Salah Satu Tujuan Pendidikan Seni Budaya Adalah Menggali Kemampuan Bakat Dan Minat Siswa Dalam Berolah Seni Karena Tidak Seimbangnya Kemampuan Yang Harus Dimiliki Oleh Siswa Dengan Alokasi Waktu Yang Tersedia Maka Diperlukan Waktu Ekstra Di Luar Jam Pelajaran Sebagai Sarana Pengembangan Diri Dari Kemampuan Yang Harus Dimiliki Dalam Intra Kurikuler Dalam Rangka Mengembangkan Kemampuan Dan Menggali Potensi Siswa Dalam Mengolah Rasa Maka SMP Katolik Rontetayu Merasa Kegiatan Ekstra Kurikuler Ini Perlu Diadakan Kegiatan Ekstra Kurikuler Kesenian Yang Diadakan Yaitu Musik Bambu Beberapa Tahun Yang Lalu Seni Musik Bambu Seni Musik Dikembangkan SMP Katolik Rontetayu Dan Sudah Sering Ditampilkan Pada Acara Rambut Tuka Seperti Di Acara Pernikahan Dan Syukuran Saya Saya Kira Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Pak Agus Terima Terima Kasih Bu Polina Paparanya Hari Ini Memang Selama Kita baru kali ini Tayang Saya Lihat Semua Sudah Tayang Semua Nanti Kita Lihat Koreksinya Apa Iya Pak Terima Kasih SMP Katolik Rantetayu Berikutnya SMP Katolik Mandetek Kirakan Bu Yeni Iya Terima Kasih Pak Selamat Pagi Bapak Moderator Fasilitator Narasumber Bapak Ibu Gapsek Dan Instruktor Kurikulum Kami Minta Maaf Sebenarnya Neska Kami Belum Atau Masih Jauh Dari Kata Sempurna Karena Keterbatasan Kami Tapi Kami Mencoba Untuk Menayangkan Apa Yang Sudah Kami Kerjakan Bersama Dengan Guru Di Sekolah Saya Ising Share Ya Silahkan Bu Neska Neska Kami Belum Sempurna Belum Ada Daftar Isinya Maaf Karena Sementara Dikerjakan Di Sekolah Kayaknya Sudah Pernah Diberitahu Semua Ya Sudah Sepertinya Tidak Ada Yang Istimul Barangkali Kak Jangan Bilang Begitu Konsep Di Program Karakteris Lembaga SMP Kemudian Karakter Sekolah Ini Sudah Pernah Sejarah Gereja Sejarah Berdirinya Sekolah Saya Bacakan Ya Berikut Prasional Kepala Sekolah Karakter Sekolah Sudah Pernah Juga Diberitahu 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 Petekah Kondisi Sekolah Bangunan Petekah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berjumlah Tenaga Pendidik Berjumlah Delapan Orang Yang Terdiri Dari Dua Guru Yayasan Dan Enam Honor Yayasan Ini Cuma Satu PNS Cuma Kepala Sekolah Saja Kemudian Untuk Tenaga Kependidikan Tiga Honor Yayasan Yang Tanya Bendahara Tetapusaha Dan Pramu Sekolah Berikut Peserta Didi Ini Kayaknya Belum Seumpurna Terus Penyebab Penurunan Peserta Didi Berikut Latar Belakang Nota Yayasan Sudah Pernah Tunggu Kasih Si sekolah Terwujudnya Sama yang Tadi Kemudian Nilai utama Dan nilai Karakter Sampai Katolik Mandetek Ini kami Masih Belum Apa Namanya Belum Pas Karena Dikotar kami Baru Cuma Dua Saja Kemudian Keunggulan Sampai Katolik Mandetek Keunggulan Sampai Katolik Mandetek Ini Kondisi Belajar Mengajar Kondisi Belajar Menjalannya Tenang Tidak Terganggu Dari Kebisingan Jalan Raya Lokasi Sekolah Berdekatan Dengan Gereja Nah Ini Kami Belum Keunggulan Yang Lain Masih Mencoba Tapi Belum Mendapatkan Karena Itu Tadi Keterbatasan Kami Kemudian Moto Sekolah Belajar Tidak Berhasil Tanpa Diberangi Budi Bekerti Tujuan Moto Ini Memberi Motivasi Kepada Peserta Didik Bahwa Salah Satu Penunjang Keberhasilan Dalam Belajar Adalah Harus Memiliki Karakter Atau Budi Bekerti Yang Baik Ya Karena Di Sekolah Sebenarnya Anak Apasiswa Kami Tidak Terlalu Ini Apa Namanya Di Akademik Ini Agak Kurang Tapi Kami Mencoba Untuk Di Bidang Karakter Saja Dan Sudah Mulai Sedikit Berjalan Dengan Baik Kemudian Oh Kenapa Begini Oh Konetrasian Kemudian Budaya Budaya Sekolah Budaya Sekolah Budaya Budaya Sekolah Ada Budaya Sekolah Yang Dikembangkan Yang Yaitu Pertama Gerakan Literasi Sekolah Ini Waktu Apa Namanya Sebelum Pandemi Kami Setiap Hari Jumat Sebelum Belajar Kami Memberikan Memberikan Waktu Kepada Siswa 15 Menit Untuk Membaca Di Persekakan Sebelum Pembelajaran Selama Pandemi Kami Tidak Lakukan Lagi Kedua Kegiatan Ekstra Kurikuler Ini Dimaksud Untuk Mengembangkan Minat Bakat Peserta Didi Kemudian Yang Menyangkut Kemampuan Fisik Mampuan Mental Ekstra Kurikuler Yang Telah Dikembangkan Oleh Warga Sekolah Dism Katolik Mandetik Yaitu Pramuka Dan Kerohanian Ada Bentuk Kegiatan Kerohanian Dilaksanakan Antara Lain Satu Pada Bulan Mei Dan Oktober Selam Marian Rosario Setiap Pagi Dilaksanakan Doa Rosario Di Halaman Sekolah Jadi Kalau Bulan Mei Dan Oktober Kami Selalu Doa Di Bersama Di Halaman Sekolah Sebelum Masuk Pembelajaran Yang Kedua Sekolah Memperkurangkan Wisata Belajar Setiap Akhir Bulan Maria Dan Bulan Rosario Jadi Kami Sering Bawa Anak Anak Ke Gua Maria Untuk Wisata Religi Kemudian Yang Ketiga Mengadakan Rekoleksi Sebelum Memasuki Masa Prapaska Yang Keempat Turut Serta Dalam Merasakan Dan Membantu Warga Sekolah Yang Mendapat Musibah Yang Ketiga Menetapkan Kebiasaan Pada Awal Dan Akhir Kebiasaan 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 Kami Lakukan Itu Setiap Pagi Semua Warga Sekolah Terlebih Dahulu Membersihkan Akses Jalan Dalam Lingkungan Sekolah Karena Jalan Ke sekolah Kami Itu Ada Pohon Besar Jadi Setiap Hari Selalu Ada Daun Yang Jatuh Jadi Mesti Dibersihkan Yang Kedua Melakukan Ibadah Pagi Bersama Di Alaman Sekolah Sebelum Melakukan Proses Pembelajaran Yang Diawali Dengan Menyanyikan Lagu Himna Yayasan Dan Ditutup Dengan Bersama Sama Mendoakan Doa Keluarga Besar YPM Yang Ketiga Setelah Ibadah Pagi Dilanjukan Proses Pembelajaran Yang Keempat Menanamkan Kebiasaan 5S Yang Kelima Melaksanakan Doan Jelus Pada Setiap Pukul 12 Kemudian Yang Keempat Membiasakan Perliku Baik Yang Bersifat Spontan Dalam Dalam Penelayan Ini Jelaskan Tentang Perlaku Yang Bersifat Rutin Dan Spontan Hal ini Penting Dalam Mengat Karakter Akan Terlihat Pada Spontanitas Perlaku Namun Semua Itu Tidak Bisa Berlangsung Dengan Tiba Tiba Perlu Ada Keteladanan Dari Semua Pihak Terutama Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Ada Nah Disinilah Keteladanan Pendidik Diperlukan Jangan Sampai Ada Penelit Keburuk Yang Ditampilkan Di Depan Peserta Didik Yang Kelima Menetapkan Tata Tartip Sekolah Kemudian Nilai 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 Karakter Ini Nenek Coba Tapi Belum Bagus Berangkali Luar Biasa Belum Bagian Yang Belum Bagus Pengembangan Kurikulum Cikup Berangkali Itu Saja Yang Kami Yang Lainnya Oke Kita Beritahkan Untuk Mendetik Terima kasih Luar Biasa Satu Sekolah Lagi Pak Mas Endi Langsung Ke SMP Katolik Rantepau SMP Katolik Rantepau Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Maka terpaksa siswa-siswi kelas 2 dipindahkan ke SMP Katolik bersubsi di Makale. Pada saat itu Pastor W. Litzhert ikut pindah dan langsung menjadi kepala sekolah pada saat itu. Di bawah kepemimpinan beliau ada beberapa waktu, tenggang waktu, maka beliau untuk selanjutnya digantikan oleh Pastor J. Vanempel yang dibantu oleh beberapa guru, antara lain Bapak Sampai Pandin. Setelah itu kurun. Setelah itu kurun 3 waktu tahun barulah dibangun gedung baru yang mempunyai 3 ruangan. 3 ruangan. Ini Pansik. Pansik. Kemudian digantikan oleh Pastor Pansik. Pansik. Sehingga pada tahun 1950 SMP bersubsidi Katolik Makale Cabang Rante Pao dikepalai oleh Pastor Godefroy. Selanjutnya oleh Bapak Julius Moga. Dan pada tahun 1961 sebagai kepala sekolah adalah Bapak Yohani Sesa. Pada tahun 1971 Bapak Yohani Sesa sempat studi belajar mengambil PG SLP ke ujung pandang yang sekarang adalah kota Makassar. Maka sebagai pengganti sementara beliau ditunjuklah Ibu M Noble. Setelah Bapak Yohani Sesa kembali dari tugas belajar. Maka M Noble digantikan oleh Bapak SL Tonapa. Beliau menjabat kurang lebih 2 tahun. Semenjak itu pula Bapak Yohani Sesa kembali menjadi kepala SMP bersubsidi Katolik Makale Cabang Rante Pao. Pada tahun 1977 Bapak Yohani Sesa diangkat menjadi wakil kepala SMP Katolik bersubsidi Makale. Sementara itu Ibu M Noble diangkat kembali menjadi kepala SMP bersubsidi Katolik Makale Cabang Rante Pao. Pada tahun ajaran 1983-1984 SMP Katolik Rante Pao statusnya ditunggalkan dan berpisah dari Indunya yaitu SMP Katolik Makale. Sehingga pada tanggal 1 Juli 1983 mandiri dengan nama SMP Katolik Rante Pao dan sebagai kepala sekolah pada waktu itu adalah Ibu M Noble. SMP Katolik Patononongan yang semula juga merupakan kelas jauh dari SMP Katolik Makale juga dipisahkan dan dialihkan ke SMP Katolik Rante Pao. Pada tanggal 22 September 1987 SMP Katolik Rante Pao diagreditasi dan statusnya menjadi diapui. Seterusnya SMP Katolik Rante Pao terus diminati oleh umat dan masyarakat setempat. Bahkan beberapa kali penerimaan peserta didik baru itu dengan sangat berat hati menolak siswa yang akan bersekolah di SMP Katolik Rante Pao. Sekiranya hal itu bisa lanjut sampai hari ini maka itu akan sangat membahagiakan kita bersama. SMP Katolik Rante Pao memiliki SK Ijin Operasional yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara. Ini ada nomornya itu ditetapkan pada tanggal 1 April 2014 dan Ijin Operasional ini berlaku dalam jangka 10 tahun ke depan. Itu artinya berakhir nanti di tahun 2024. Dan proses kemarin sekolah kita ini mendapat akreditasi A pada bulan Oktober 2015 yang lalu. Kepala sekolah yang ada di SMP Katolik Rante Pao sampai saat ini berjumlah 16 orang. Sudah berjumlah 16 orang sampai dengan tahun 2021 sekarang ini. Berikut kondisi pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Katolik Rante Pao. Tenaga pendidik berjumlah 14 orang beragama Katolik dan 2 orang beragama Protestan. Dari 14 orang beragama Katolik Rante Pao. Dari 14 orang ini, 6 laki-laki dan 8 perempuan. Tenaga pendidik, tenaga kependidikan ada 4 orang. Satu laki-laki dan 3 perempuan. Untuk uraiannya ada pada tabel ini. Ya, ini juga sudah ini. Lalu masa kerja. Di sini sudah ada beberapa tenaga kita yang katakanlah cukup lama. Seperti di sini, kalau kepala sekolah saya sendiri itu sudah hampir 10 tahun berkarya di sekolah kita ini. Untuk guru-guru mata pelajaran yang belum sampai 5 tahun, 3 orang. Yang rentang 5 sampai 10 tahun itu 4 orang. Rentang 10 sampai 15 tahun itu 2 orang. 22 sampai 25 tahun itu 1 orang. Bahkan ada yang sudah di atas 25 tahun berkarya di SMP Katolik Rante Pao itu 3 orang. Itu untuk guru yang tenaga perpustakaan dan operator juga 1 orang. Penjaga 1 orang, tenaga administrasi 1 orang, dan kendara juga 1 orang. Sehingga kami seluruhnya berjumlah 18 orang. Kondisi peserta didik di SMP Katolik Rante Pao Sangat beragam baik dari segi agama, latar belakang budaya, daerah asal, tempat tinggal, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Ini sangat beragam di sekolah kita ini. Pertama dari segi agama itu ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Protestan, dan juga ada yang beragama Islam. Untuk yang Protestan, Katolik maksudnya 43,5% dan Protestan 54,2%, Islam 2,3%. Perkembangan peserta didik di SMP Katolik Rante Pao Pada tahun pelajaran 2021-2022 jumlah peserta didik 278 orang yang terdiri dari kelas 7, 79 orang, kelas 8, 82 orang, dan kelas 9, 117 orang. Ada pun perjalanan jumlah peserta didik dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2021 ada tertera di tabel ini. Ya, langsung ke budaya sekolah yang dikembangkan. Terima kasih. Datanya ini jelas ya. Ya, ini karena sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, maka kami masuk di nilai-nilai yang akan kami kembangkan di SMP Katolik Rante Pao. Nah, itu. Keunggulannya itu sebelum masuk di sana, keunggulan-keunggulan yaitu di penilaian karakter, Pak. Secara umum ini, ya nanti kita lihat secara bersama-sama. Untuk yang detailnya, saya persilahkan kepada instruktur kami, Pak. Silahkan, Bu. Ya, silahkan Ibu Adri. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Karena saya jam 12 ya, barangkali sudah bisa. Selamat siang. Selamat siang. Bapak Narasumber, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Instruktur, dan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Guru semua. Keunggulan di sekolah kami, tadi pertama itu penilaian karakter, berpedoman dari nilai inti, maka kami dari SMP Katolik Rante Pao merumuskan nilai karakter. Yaitu, unggul, karakternya disiplin dan jujur, kreatif, daya cipta, inovasi, dan partisipasi, kasih, gelarasa, dan kebuli, misioner, menyadari kehadiran Allah dan apresiasi. Itu penilaian karakter yang pertama. Kemudian keunggulan di sekolah kami, termasuk sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian lokasi sekolah yang boleh dikatakan strategis karena berada di tengah kabupaten, berada di kabupaten, di ibu kota kabupaten, dan di tengah kota Rante Pao. Sehingga mudah dijangkau oleh kendaraan. Kemudian, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sudah ditunjang dengan penggunaan media komputer, jaringan internet, LCD, media pembelajaran, dan alat peraga. Keunggulan yang berikutnya yaitu menerapkan kegiatan-kegiatan penggiasaan, seperti 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Itu keunggulan. Kemudian, keunggulan ekstra kurikuler yang ada di SMP atau di Rante Pao, yang pertama itu kegiatan pramuka. Sebelum masa pandemi ini, peserta pramuka aktif mengikuti kegiatan pramuka. Berkemahan dan lomba-lomba dalam kepramukaan dan sering mendapat juara, baik di tingkat kecematan maupun di tingkat kabupaten. Untuk sanitari atau Pak Gelu, itu hari kami katakan bahwa guru sanitari belum, SMP Katolik belum punya, tapi walaupun belum punya, sanitari sudah bisa kami katakan unggul di sini. Karena kami bersyukur ada guru kami, khususnya yang berlatar belakang guru bahasa, bersedia mendampingi kelompok tari tersebut. Dan kami juga bersyukur karena ada alumni yang siap dan suka rela, dan alumni ini memiliki sanggar tari. Sehingga mereka bisa mendampingi anak-anak kami atau kelompok tari di SMP Katolik Rante Pao. Di sini ada perlombaan, kami sering mengikuti perlombaannya. Kemudian pernah mendapat juara, pada tahun ini, mendapat juara satu kreativitas tari tingkat kabupaten. Kemudian tahun lalu, mendapat juara dua tingkat kompensi. Kemudian untuk ekstra kurikuler yang lain, menyangkut bulu tangkis. Pada tahun 2019, SMP Katolik Rante Pao ikut pada lomba badminton Raja Wali Cup, dan meraih juara tiga pada kategori putri tunggal. Kemudian ini nilai-nilai yang diinternalisasikan, nilai-nilai inti dan nilai budaya. Mulai dari unggul karakternya adalah disiplin. Kemudian masuk di indikator penilaian dan budaya sekolah yang dihidupi. Ada beberapa indikator ke bawah, disiplin dalam bertutur kata, bertingkah laku, berpikir, dan berpikir. Kemudian sehubungan dengan budaya konjoro-ningrat, menyangkut tentang bahasa, pengetahuan, dan kebudayaan. Untuk, kami hubungkan dengan profil Pancasila, yaitu berpikir kritis. Jadi itu disiplin dalam bertutur kata, bertingkah laku, dan berpikir. Kemudian disiplin waktu. Disiplin dalam mentahati aturan atau tatif yang berlaku. Kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas. Kemudian karakter jujur. Ada tiga indikator yang kami sudah lakukan di, menjadi budaya sekolah kami. Mengembalikan barang yang bukan miliknya, mengerjakan soal dengan jujur, menyampaikan sesuatu yang benar. Untuk budaya konjoro-ningrat, berhubungan dengan bahasa dan kemasyarakatan. Kemudian dengan profil Pancasila, beraklak mulia, dan berpikir kritis. Kemudian nilai inti yang kedua, yaitu kreatif. Karakternya yaitu daya cipta atau inovasi. Di sini kami angkat tiga indikator atau budaya yang kami sudah laksanakan di sekolah kami. Itu memelihara dan menjaga fasilitas sekolah, menciptakan suasana yang damai, aman, dan jaman dimanapun berada. Mengolah, limba, menjadi kerajinan atau barang yang bermanfaat. Ini tersusnya pada pelajaran prakarya. Untuk budaya konjoro-ningrat, sistem teknologi, dan mata pencaharian. Kemudian untuk profil Pancasila, beraklak mulia. Karakter yang kedua yaitu partisipasi dari nilai inti kreatif. Di sini kami... Karakter partisipasi ya. Indikatornya membersihkan dan menata lingkungan. Kemudian memelihara dan menata tanaman yang ada di sekitar. Yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Contohnya kegiatan ekstra kurikuler tadi. Peramukaan, musik bambu, dan masih ada yang lain. Kemudian aktif juga di hari raya nasional dan hari raya keagamaan. Untuk budaya konjoro-ningrat, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua tentang kemasyarakatan. Untuk profil Pancasila, beriman, beraklak mulia, gotong royong, berkebinekaan global. Masih ada indikator yang keempat yaitu berperan dalam kegiatan rambut tukar dan rambut solo yang berkaitan dengan merga sekolah. Yang kelima, berperan aktif dalam kegiatan sosial. Itu yang nilai inti yang kedua. Kemudian masuk ke tiga, yaitu kasih karakternya bola rasa. Pertama, indikatornya, menerapkan lima S terhadap sesama. Menolong sesama yang membutuhkan, selalu bersyukur dan berbagi. Dalam bahasa kita, bahasa Toraya, mak kurai sumangak, mak kurai peraya. Untuk budaya konjoro ningrat, bahasa dan kemasyarakatan. Kemudian profil Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, dan gotong royong. Karakter yang kedua, yaitu peduli. Indikatornya ada dua, memungut dan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Kemudian, menggunakan fasilitas sekolah secara bertanggung jawab, mendengar, dan membantu mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh warga sekolah. Untuk budaya konjoro ningrat, kami hubungkan dengan kemasyarakatan dan sistem pengetahuan. Kemudian, untuk profil Pancasila, kreatif, berpikir kritis, bergotong royong, dan mandiri. Kemudian, nilai keutamaan yang keempat, yaitu misioner. Di sini juga kami ambil dua karakter. Karakter yang pertama, yaitu nilai karakter yang pertama, yaitu menyadari kehadiran Allah. Di sini ada tiga indikator, yaitu terlibat dengan sungguh-sungguh dalam kegiatan doa di sekolah. Membaca dan mendengarkan bacaan tetap suci setiap pagi, mengikuti misa sekolah yang dilaksanakan di gereja. Untuk budaya konjoro ningrat, religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, bahasa dan seni. Yang ketiga, organisasi kemasyarakatan. Untuk profil Pancasila, kami hubungkan dengan beriman, bertawak kepada Tuhan yang maesah, dan beratrak mulia. Oh, ada enam indikator ke bawah, ya? Ya, cukup, Wil. Kemudian menyangkut tentang nilai karakter yang kedua dari misioner, yaitu apresiasi. Ada tiga indikator. Pertama, memberikan pujian kepada orang atau warga sekolah yang melakukan hal baik, mengucapkan terima kasih ketika menerima pertolongan dan bantuan. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan dan minta maaf. Kemudian, budaya konjoro ningrat, bahasa, organisasi kemasyarakatan. Kemudian, di sini kami tambah untuk apresiasi di sini, yaitu kreatif. Kemudian, dari budaya-budaya inilah, dan dibukung oleh court values, yang sudah dirumuskan oleh yayasan, maka kami setakat untuk menangkat slogan atau motto kami di SMP Katolik Rantepal, yaitu kasidik kanan kuangkaran, kemanarangan kupadio kale. Kasidik kanan memiliki arti yang sama dengan si popak di, atau si angkaran, atau si kemasyian. Yang berarti suka-duka ditanggung bersama, dinyatakan dengan istilah yang kerap kita dengar, Kita risuluk, to sipo pak di, lantelino. Pak di, mu, pak di, ku, senangmu, senangku. Kesusahanmu adalah kesusahan ku, dan kebahagiaanmu adalah kebahagiaanmu. Di mana, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku ya, di mana seseorang menunjukkan empati kepada orang lain, ketika melihat sesamanya membutuhkan pertolongan. Untuk katadika, arti sebenarnya di dalam bahasa Indonesia, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu kasihan. Tetapi bukan seperti itu di dalam bahasa teraya. Sama sekali bukan menunjuk pada kasihan, karena derita materil. Melainkan sebuah ungkapan rasa persaudaraan. Di antara sesama lewat ungkapan, kesiap sediaan untuk berbagi. Untuk kata siangkaran, dalam bahasa Indonesia itu saling menolong. Rasa persaudaraan dan paham kekeluargaan yang tinggi, yang tertanam kuat dalam diri orang-orang teraja, membentuk karakter yang positif. Ketika ada yang terjatuh karena beban hidup yang terlalu berat, semua rumpun keluarga seolah-olah ikut bertanggung jawab atas kemalangan salah satu anggota rumpun keluarga tersebut. Itu arti dari kata siangkaran. Kemudian untuk si kamasean menunjuk pada nilai berbagi atau sebuah cita-cita kehidupan bersama, yakni demi kesejahteraan dan kebaikan bersama. Sementara kuangkaran memiliki arti sama dengan urandelulangan, yang berarti menjunjung tinggi dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, sidik kanan kuangkaran berarti menjunjung tinggi bila rasa. Nah, itu. Kemudian kata slogan yang berikutnya, yaitu menyangkut tentang kata kemanarangan, berarti pintar dan cerdas. Kemudian kupo diokale, berarti sudah melekat dalam keseharian insan, setiap insan. Dengan demikian, kemanarangan kupo diokale, menunjuk pada arti, yaitu meraih prestasi, dimana prestasi ini berkaitan dengan yang tadi, yaitu kepintaran dan kecerdasan secara holistik. Di sini ada, yang slogan kami tadi, kasih di kanan kuangkaran, kemanarangan kupo diokale, memiliki arti, Belbera Rasa Kujunjung Prestasi Kurai. Itu penjelasan tentang slogan kami tadi. Jadi, saya kira itu untuk bab 4, bab 5, dan 6, saya kira tidak perlu lagi kita ini, dan hampir sama semua ya. Jadi, sampai di sini saja, tentang keadaan sekolah kami. Kami minta maaf, kalau misalnya sana-sini masih ada kekurangan kami, kami sudah berusaha, bahkan kemarin kami sampai sore hampir malam, masih ada di sekolah bersama-sama, dan pada kesempatan ini juga, berterima kasih kepada rekan-rekan yang selalu mendukung dan sangat membantu. Ada pun saran, kritikan dari Bapak Ibu, terutama kepada, atau khususnya kepada Bapak Narasumber, kami siap menerima. Terima kasih. Terima kasih, Bu Adriani. Terima kasih, Bu Adriana. Nah, saya enggak siap Mekesul itu kepala sekolah atau Yomel Jakarta. Luar biasa perkembangannya. Kepala sekolahnya pulang dari sana. Jadi ya, ini yang terakhir, dan maaf agak lama ini, karena ada memang banyak yang ditayangkan. Saya sebenarnya mau melihat oleh-oleh dari Jakarta tadi, jadi agak lama waktunya saya berikan kepada Bu Adriana. Terima kasih, Bapak Ibu, kepala sekolah atau instruktur yang telah memaparkan naskah akademiknya. Dan kesempatan ini, kita akan memberikan kesempatan kepada Narasumber kita untuk memberikan arahan, masukan, bahkan tambahan atau kekurangan yang masih kita miliki pada naskah akademik kita. Baik, kepada Narasumber kita, ada Pak Mas Sandy dan Pak Heri. Siapa yang duluan, Mas Sandy? Ya, saya duluan, Pak. Oke, silakan Mas Sandy. Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat hari minggu. Selamat berhari minggu, dan kita merayakan Advent yang pertama ya. Advent yang pertama, lalu kita di sini, mau-maunya, merelakan hari minggu kita, yang biasanya untuk keluarga, tetapi bersama-sama dengan keluarga, sekarang kita bersama-sama rekan di sekolah untuk program organisasi penggerak ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya memberikan, apa ya, saran apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya, saya mohon Ibu Adriana Lapu ya, setengah jam ini, waktu saya masih panjang, untuk men-sharingkan, apa yang bisa Ibu syukuri ketika berjumpa dengan Pak Adi di Jakarta, Ibu. Ada fotonya lho, Ibu. Bagaimana Ibu? Masih di-myut, Ibu? Dan itu nggak apa-apa, dilihat sama teman-teman guru, rekan-rekan guru, nggak apa-apa, bagaimana Ibu memberi hadiah kepada kita semua, dan nanti teman-teman FOH, tolong disiapkan, tidak terlalu ya, Pak. Maaf, Pak, dulu suaranya ini. Sudah, masuk Ibu. Sudah, Ibu, suaranya sudah jelas. Bagaimana rasanya itu, tidur di hotel berpikir kami, Pak? Sebenarnya pertemuan kami dengan Pak Adi itu, Pak, luar biasa. Saya tidak sangka juga beliau ada di sana, dan ternyata beliau, kesan pertama bertemu beliau itu ternyata... Ganteng. Teman-teman yang ada di Yayasan Pemudilur itu, hebat-hebat semua, luar biasa, dan tidak kalah pentingnya bahwa ternyata, sekalipun demikian, mereka itu sangat memiliki kerendahan hati yang kuat. Itu, kesan pertama yang saya dapatkan bertemu dengan Pak Adi. Beliau itu sangat merendah, tetapi sebenarnya luar biasa. luar biasa. Saya juga maunya Mas Hendi ada di sana juga waktu itu. Beliau ya ternyata baik-baik semua. Lalu dari kegiatan... Masih ada wajah-wajah Arya Duta di muka Ibu, saya lihat. Ya Pak, mohon maaf, saya tidak bisa dengar suara ini. Masih ada... Saya salah jawab, kalau tidak jelas. yang masih ada wajah-wajah Arya Duta di wajah Ibu. Tidak dengar ya, Bu? Tolong teman-teman bisa membantu Bu Adriana Lapu. di speaker-nya. Ya baik, Pak. Tadi Pak Agustin Ostagana itu berseloroh. Berseloroh, Pak ya. Berseloroh, masih ada wajah-wajah Arya Duta di wajah-wajah Ibu. Bisa dilanjutkan, Bu, tadi, Bu? Ya. Kegiatan tersebut, Pak, itu... saya secara pribadi itu... menurut saya sangat menginspirasi. Kenapa? Karena... dari 20 ormas yang hadir di sana... saya merasa kecil sekali, Pak. Ya, betul-betul mereka hebat. luar biasa, walaupun mereka itu masih muda. Ya, mereka pada muda. Hanya beberapa orang saja ini yang... senior menurut umur dan pengalaman. Tetapi yang lainnya itu benar-benar... saya acungi jempol dan angkat topi, Pak. Itu. Jadi, disinilah nanti di konsorsium Ismoyo ini... kita benar-benar dipasilitasi oleh... Yayasan Pangudi Luhur. supaya yayasan kita ini, Pak, boleh semakin memberi kontribusi yang... dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita ini... melalui kegiatan-kegiatan diklat... semacam ini. dan saya kira ada kaitannya dengan... dengan kegiatan yang kita sudah alami bersama... selama kurang lebih... hampir dua bulan, Pak, ya? Ya, Pak. Ya, masuk bulan kedua ini. Benar-benar ini. Hanya saja perbedaannya, Pak, itu yang saya lihat. Mohon maaf kalau keliru. rata-rata ormas itu... menekankan kepada... literasi unggul... ya, literasi... maaf, literasi dan numerasi. Kalau kita ini di... konsorsium Ismoyo ini... akan mengangkat yang namanya... nilai-nilai keutamaan. for failures, ya? Jadi, itu saja. Tetapi, kita ini... saya kira kita juga tidak... melupakan yang namanya... literasi, numerasi dan... penguatan karakter. Karena... dari yel-yel kita juga, ya? Ada itu... di luber itu... saya kira kita juga mengangkat. Cuma... yang kita akan angkat dan gali secara mendalam, Pak, yaitu... nilai-nilai keutamaan dari... nilai spiritualitas daripada... para misionaris kita yang lalu. Ini yang kita coba mau angkat kembali. Lalu itu tadi, Pak, bahwa... saya merasa kecil sekali. Itu, Pak. Itu dari segi SDM benar-benar mereka hebat. Dan bahkan... Pak Adi itu saya angkat... topi buat beliau dan Yayasan Pangu di luhur. Karena... sekalipun... pengetahuan mereka di atas... selalu tampil... sederhana... rendah hati... bayangkan saja, Pak Adi naik di podium, Pak. Minta izin sama panitia. Saya mau di podium ini... para panitia, karena badan saya kecil... dan saya hanya... apa namanya... mewakili ketua Yayasan kami... untuk datang di Jakarta ini... dan... saya hanya tukang sapu di sana. Bayangkan, Pak. seorang Pak Adi... yang menurut saya... luar biasa... tetapi kerendahan hati. Nah, inilah... ternyata memang sudah... terbukti bahwa... nilai-nilai keutamaan ini... sudah muncul di... setiap... insan... yang ada di... apa namanya ini, Pak ya... konsorsium... Ismoyo. Dan saya mau tahu lagi, Pak. ini Ismoyo-nya ya... tolong nanti dijelaskan. Oh ya. Ini nama kita. Karena ini kan nama kita, Pak. Jadi... kami mohon, Pak, penjelasan dari... kata Ismoyo. Demikian, Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Nanti kami beri kado... untuk sesi siang hari ini adalah... cerita kisah tentang Ismaya. Iya, Pak. Iya, ya. Jadi, Bapak-Ibu... semuanya... Bu Adriana Lapu itu... satu dari... tiga ratus... dua sembilan enam. Dua sembilan enam, Pak, ya. Dua sembilan enam. Tepatnya yang diundang ke Jakarta... sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Jadi, bayangkan saja ya, Ibu. Ada... tiga... dua sembilan enam sekolah... yang diminta oleh... GTK dan Pusmenjar... untuk menjadi sampling... yang di evaluasi berdasarkan AKM. Begitu, Pak, Ibu. Lalu ada dari... 159 ormas... 159 ormas... dipilihlah 20 ormas... 20 ormas... untuk memaparkan program penggulan di masing-masing ormas. Apa yang kita punya, yakni model program Luber ini untuk dipaparkan. Jadi, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, dan para guru... kita perlu berbangga... dengan model program Luber ini... kita akan mereformasi sekolah kita. mungkin yang lain akan menekankan di bagian sama seperti yang dikatakan Ibu Adriana Lapu itu tadi... di bagian pembelajarannya mengenai IT, teknologi informasi, lalu permainan-permainan kartu... lalu bagaimana pembelajaran-pembelajaran ini dikemas secara menarik... kualitas-kualitas guru bagaimana. Tetapi, pilihan Pangudiluhur dan Yayasan Konsorsium Ismaya... adalah menggali hal-hal yang esensial... hal-hal yang mendasar... untuk bangkitnya sekolah-sekolah kita... terutama sekolah-sekolah Katolik... supaya menjadi berkat... supaya menjadi berkat... bagi masyarakat, bangsa, negara, dan gereja. Kita mengembalikan kejayaan... kita mengembalikan kejayaan sekolah kita... kebahagiaan-kebahagiaan masa lalu... yang telah melahirkan para pahlawan, negarawan... lalu budayawan, orang-orang pandai, jendikiawan di masyarakat... tetapi kerasa-rasanya kepercayaan masyarakat... kepada sekolah-sekolah Katolik... itu mulai berkurang... akibat adanya tawaran-tawaran... yang lebih menarik dari sekolah-sekolah sebelah. Oleh karenanya dengan literasi unggul berkarakter ini... nilai pokoknya adalah... bagaimana mendidik diri kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Ini yang pertama. Mendidik diri kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan... untuk berliterasi dulu... untuk paham betul apa itu numerasi... dan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan... pastinya Bapak-Ibu itu ya... paham betul ya kalau numerasi ini ya Ibu... setidaknya kalau ada uang sekian... nanti dihitung tanggal... wah ini sudah tanggal tua... ini bagaimana caranya... supaya masih dapat makan... itu kan bagian dari numerasi... liter dan literasi keuangan juga sih... lalu mem... dan karakter... ya karakter ini menjadi program unggulan kita bersama... bagaimana guru-guru itu menjadi teladan... dan memberi semangat... bagi diri sendiri dan bagi... peserta didik kita untuk membangun budaya sekolah. Kurang lebihnya seperti itu... itulah yang menjadi pembeda... antara Yayasan Pangudiluhur dan SMP ini... dengan ormas-ormas lain. dan pendekatannya... ya pendekatannya biasanya... pendekatan-pendekatan global itu ya pada umumnya... tetapi kita... masuk lagi kembali ke esensi... yang terdalam... yakni kita... sadar... diri kita berada di mana... kita mempunyai alam pikir seperti apa... hati seperti apa untuk merasakan... dan tindakan seperti apa yang tidak jauh dari kebudayaan kita... daya kearifan-kearifan lokal kita... maka kita gali kearifan-kearifan lokal sedalam-dalamnya... karena itu adalah identitas jati diri kita. Itu nantinya akan membentuk watak. Nantinya akan mempengaruhi alam pikir kita. Akan mempengaruhi rasa perasaan kita dan tindakan. Ketika kita bicara soal keterladanan... keterladan itu berarti kita sudah memiliki hal-hal yang baik itu. Ketika sudah memiliki, ketika orang bilang milik... itu kan sudah menjadi bagian yang integral, bagian yang utuh... dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan... dan apa yang akan atau telah kita tindak lanjuti melalui tindakan kita. Kalau orang bilang dengan keteladanan itu... yang biasanya orang-orang yang, maaf, yang mungkin pragmatis akan... di bidang pendidikan tertentu, disiplin ilmu tertentu... bilang keteladanan ini bagian dari... apa ya, kalau bilang sekarang dalam kolom-kolom itu ya... kognitif, psikomotorik, dan... afektif, keteladanan itu masuk ke psikomotorik. Tetapi kita keteladanan adalah jati diri kita. Sebagai guru dan tenaga pendidikan, itu sudah mulai kami mencoba merefleksikan supaya nanti bisa diterima. Ada unsur yang holistik, ada unsur yang penuh komprehensif. Ketika kita bilang saya adalah teladan, saya adalah pelopor, itu berarti saya sudah mempunyai alam pikir yang baik, kognitif yang baik, sisi afektif yang baik, lalu kita melakukan tindakan yang baik. Kita dulu yang pertama, yakni guru dan tenaga pendidikan, karena guru merupakan jantung dari kurikulum. Bapak, Ibu, nanti kita akan diputarkan oleh FOH. Pak Ranto mungkin sudah siap. dengan bagaimana pidato kenegaraan, tapi Pak Adi bukan presiden, tetapi pemimpin kita di konsorsium Ismaya ini sebagai koordinator implementasi program. Beliau lah yang men-setting acara-acara kita sehingga bentuknya seperti ini. Timnya Pak Adi yang men-setting, yang membuat. Dan terima kasih juga buat timnya Pak Adi, Pak Adi, Bu Rina, Budista, yang telah bersusah payah untuk membuat acara ini, bagaimana lakunya, yaitu semua dirancang oleh mereka. Tidak lupa juga koordinator-koordinator bidang yang lain. Itu semua kami bersinergi untuk membangun kurikulum diklat. Sampai pada akhirnya Bapak, Ibu merasakan ini. Memang merasakan kebingungan, memang merasakan bersungut-sungut. Ini seperti apa sih awalnya itu ya? Tidak jelas apa Bapak, Ibu yang guru yang ada di belakang Bu Adriana Lapu itu mungkin juga awalnya itu ini Bapak, Ibu guru ini ngomong apa ini? Tidak jelas ini gurunya nyuruh apa. Bu Adriana Lapu bahagia, Mas. Bu Adriana Lapu selalu bahagia. Bapak, Ibu guru kita juga seperti itu ya. Merasakan ini organisasi penggerak ini sebenarnya apa. Tetapi setelah dalam, lebih dalam kita disadarkan jantung kehidupan kita, kehidupan pendidikan kita terletak di guru sebagai teladan, sebagai motivator, dan sebagai pendorong. Dorong ketika Engar Sosum Tulodo itu, kaki hajar itu ya. Kaki hajar, di depan memberi teladan, di tengah memberi dorongan, dan tuturi handayani. Di belakang itu memberikan daya. FUH siap ya? Kita putarkan bersama. Bapak, Ibu kita perlu bangga. Kita sudah ada di tengah perjalanan. Padanggurun kita untuk dibawa untuk pembentukan naskah kurikulum. Moga. Bisa kah? Ini masih, sebentar, ada kendala di FUH. Bapak, Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa hari ini hadir. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam pendidikan, salam sehat untuk kita semua. Ijin membacakan apa yang sudah saya tulis barusan tadi, selama 4,9. 14 bulan detik Perkenalkan Saya Adi dari Pak Udi Lugur Saya mewakili Duda Martin Tendoko M.E.C Sebenarnya saya tidak pantas Berdiri di sini karena Saya hanya kekampel di sana Tetapi saya memperhatikan diri Pak Udi Lugur Sebenarnya sudah secara juridis 67 tahun tetapi sudah berkarya Selama 101 tahun Jadi sebelum Indonesia Sudah mulai Karena 1920 Para buden Lugur sudah datang ke Indonesia Untuk berkarya Pendidikan sekolah-sekolah Pelopeng Biasa Lugur Konsorsium Ismoyo Karena Yayasan Pak Udi Lugur Itu Mengganteng 15 yayasan Sebagai konsorsium Dan pulih Jadi kami konsorsium Ismoyo Nanti dicari saja Ismoyo artinya apa POP Kami membahasakan Kami membahasakan Core at Core Logutum S Perjumpaan dari hati ke hati Sama halnya Saya hari ini bahagia Keputu Bapak semua Karena perjumpaan hari ini Bagi saya bukan ajang Berkompetisi Tetapi saya merasa Saling mengisi Saling menguatkan Saling berbagi Saling Membeli hargi Saya merasa begitu Karena apa yang Kami rasakan Kami berangkat dari konvensional Kalau mau belajar teknologi Berarti Kepada Bapak yang di depan itu Soal Dari Tarkom Lalu dari HPEX Tadi juga Luar biasa Dari yang tadi Dibicarakan di awal Kami merasa Ini adalah Sumbang yang besar Bagi kami semua Yang kedua Tarkus menaris Awal ini Telah berhasil Membuktikan Mendidik Para cedekialan Rohaniwan Ilmuwan Negara Bahkan Pantawan Karena Sekolah-sekolah Panggilur Melahirkan Beberapa Pakawan Yusuf Daso Cugia Pranopo Jika Simu E Sima Juta Dan beberapa Lurusan Panggilur Yang ketiga Apa yang mereka lakukan Mereka mendidik Melalui pendekatan Sikap Berbasis Nilai-nilai Spiritualitas Keutamaan Ketelajanan Dan kebudayaan lokal Lokalitas Agawakobisgo Karena kami Jika tidak Ingin Apa yang Didemukan Mas Menteri Sebagai Kebinikan Global Jatuh pada Globalitas Yang Liar Dimana Yang kuat saja Yang menang Tetapi bagaimana Kita calik Menguatkan Yang lemah Dan kita menang Bersama-sama Salah satu Faktanya Adalah Lima Profesionalis Belanda 1920 Telah datang ke Indonesia Dari Belanda Naik kapal Dari Rotterdam Menuju Batavia Yang waktu itu Pemerintahnya adalah India Belanda Ibu kota India Belanda Dalam beberapa Hari Hitungan hari Mereka yang datang dari Belanda Sudah harus bisa mengajar Dalam bahasa mereka Setempat Yaitu bahasa Jawa Nah Perang mendidik ini Tidak hilang Hingga saat ini Karena dari sanalah Berkembang Sekolah-sekolah Swasta Katolik Di seluruh Pelosok Nusantara Maka Misi POP YPL Konsorsi Isponik Jenjang SMP Karena kami ada Dua proposal SD dan SMP Dan dua-duanya Gajah Misi kami adalah Refleksi Perjumpaan Untuk Transformasi Pendidikan Berbasis Kebudayaan Dan nilai-nilai Spiritualitas Program yang kami Usung Memakai program Yang dari Kementerian Peningkatan Untuk kualitas Tenaga pendidik Dan tenaga pendidikan Yang berdampak Peningkatan Hasil belajar Peserta Jidik Model program Kami memakai Lubek Literasi Unggul Berkarakter Dengan model Program Lubek ini PLP YPL Konsorsi Yung Ismoy Dengan 15 Yayasan Mengajak pendidik Dan tenaga Kependidikan Untuk menjadi teladan Seperti Kilosofi Pendidikan Di depan Di depan memberi teladan Dan Di tingkat Di tingkat Di tingkat Memberi Dorona Dari sinilah kami Dengan semangat Merdeka belajar Hendak mengembangkan Atau mendesain Kurikulum Untuk menciptakan Kurikulum Mengunggul Tingkat Satuan Pendidikan Tidak hanya KTSP Tetapi KUTSP Data sekolah Sosaran Intervensi PUYPR Konsorsi Yung Ismoyo Tersebar Dalam 10 Provinsi 47 Kota Kabupaten Di Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Nias Dalam Kepuluhan Teriap Semua dilakukan Secara garing Kecuali yang di Jawa Tengah Beberapa waktu Lagi yang lalu Kami lakukan Secara Ruring Ada 3 Kegiatan Kokok Persiapan Implementasi Dan Monitoring Evaluasi Di persiapan Ada 5 Sub-kegiatan Di Implementasi Ada 9 Sub-kegiatan Di Monat Ada 2 Monitoring Dan Monitoring Programasi Dan Evaluasi Programasi Sampai LPG Kalau Nadi Yaesan Klik Terasa Sendiri Saya Temani Intervensi Kami Tipe 6 Sama Nah Fokus POP YASAN Pau Diluhur Konsorsium Ismoyo Tahap 1 2021 Adalah Pengurus YASAN Jadi kami Menggarap Para Pengurus YASAN Dari 15 YASAN Anggota Konsorsium Kepala Sekolah Sebanyak 144 Warta Sekurikulum Sebanyak 144 Juga Guru Inti Dan Guru Dalam Industri Dan Kulihamu Sampai 20 Desember Sebanyak 2033 Guru Dan kami Dibantu oleh Fasilitator Yang kali ini Sudah Beberapa Di sini Kemudian Kami Berhenti Menciptakan Ekosistem Sekolah Yang Unggul Karena Bagi kami Literasi Nomerasi Karakter Sekolah Efek Sekolah Efek Sekolah Yang Unggul Berbasis Kebudayaan Nilai-nilai Dan Keutamaan Jadi Memang Kami Kesannya Konfeksional Tetapi Kami Bersebut Ada Banyak Hiasat Di sini Ormas Omas Di sini Yang Menggunakan Teknologi Literasi Digital Dan Semb. Kami Justru Belajar Silahkan Anak Bagi kami Nanti Belajar Dari Telkom Dari Afeks Dari Kerlik Dari Mana-mana Saya Berhasil Masing-masing Dari Omas Sudah Memiliki Link Youtube Dimana Kami Bisa Belajar Sehingga Tadi Yang Dari Telkom Siapa Maaf Pak Pak Yanu Mengatakan Kalau Ini Dibranded Tetapa Luar Biasanya Indonesia Memiliki Kekayaan Yang Luar Biasa Maka Di Akhir Kami Berharap Dari POP Konsorsium Iskoyo Akan Melahirkan Dari Konsorsium Iskoyo Sajat Akan Melahirkan Kurikulum Ugor Tingkat Sampang Pendidikan Sebanyak 144 Sekolah Dan Kita Kedua Nanti Di 2022 Dengan Proyek Based Learning Based Teaching Dan Based Living Berdasarkan Code Values Budaya Sekolah Kearifan Lokal Dan Profil Pelajar Pancasila Dengan Model Program Uber Ini Kami Siap Ngenyongsong Generasi Indonesia Memas Emas Di 2045 Demikian Terima kasih Apa Terus Fungsinya Ibu Semua Kegiatan Kami Dari 30 September Sampai Dari Kini Yang Masih Berlangsung Semua Terikot Disini Supaya Bapak Asal Rd Asal Dan Teman Tumat Bisa Memonitor Kegiatan Yang Kami Lakukan Terima kasih Mohon maaf Terima kasih Terima kasih Pak Adi Begitu Ibu Kita bisa Melihat Semuanya Bagaimana Jakarta Kita Apa Ibu Kota Jakarta Dengan Dan GTK Kita Goyang Ya Kita Goyang Dengan Prodel Program Luber Kita Yang Mulai Bergerak Dari Hal Yang Paling Mendasar Dan Itu Dalam Naskah Akademik Sekolah Penggerak Yang Sudah Juga Ditemukan Bapak Ibu Guru Tadi Diungkapkan Itu Juga Menjadi Salah Satu Dasar Dari Kita Bergerak Bersama Dalam Organisasi Penggerak Ini Itu Bapak Ibu Saya Akan Mengutarakan Ini Untuk Semuanya Saja Ya Ibu Bapak Menulis Itu Ini Mohon Dicermati Menulis Itu Dua Kali Membaca Menulis Itu Pemberontakan Terhadap Kegelisahan Kegelisahan Kita Dan Menulis Itu Menyejarahkan Diri Kita Dan Komunitas Kita Oleh Oleh Karnanya Kita Diajak Awal Awal Itu Tadi Yang Kemarin Kemarin Adalah Menulis Naskah Akademik Selama Ini Kita Sadar Bahwa Kurikulum Kita Itu Mohon Maaf Buku Satu Buku Dua Buku Tiga Itu Adalah Kurikulum Polesan Kita Copy And Paste Kita Drop And Drop Supaya Sekolah Kita Itu Tampak Baik Ya Sekali Lagi Sekolah Kita Tampak Baik Di Dinas Pendidikan Setempat Tapi Apakah Faktanya Seperti Itu Bisa Jadi Berlawanan Begitu Kan Oleh Karenanya Bapak Ibu Semuanya Empat Hari Kedepan Kita Tulis Lagi Kita Tulis Lagi Naskah Akademi Kita Kita Perbarui Kita Gali Lebih Mendalam Ya Mohon Maaf Tadi Saya Masih Melihat Ada Beberapa Sekolah Yang Masih Maaf Ya Bermental Lama Untuk Copy Paste Drop And Drop Kita Tidak Tau Apa Yang Kita Tulis Nah Itu Kan Bahaya Ketika Kita Tidak Tau Karena Menulis Adalah Identitas Kita Menyejarakan Identitas Kita Dan Komunitas Kita Kelompok Kita Ketika Drag And Drop Copy And Paste Itu Berarti Kan Kita Tidak Tau Siapa Jati Diri Kita Siapa Sekolah Kita Nah Itu Bahaya Nanti Pohon Agustinus Tangganda Untuk Melebih Menggali Ini ya Pak Karena Ada Beberapa Sekolah Tadi Yang Baik Ketika Kita Mengutip Untuk Naskah Naskah Dokumen Dokumen Dari Negara Baik Dokumen Dokumen Dari Yayasan Itu ya Baik Lalu Apa Yang Kita Tuangkan Dalam Naskah Akademik Dinamika Masyarakat Keadaan Sekolah Kita Itu Juga Baik Akan Tetapi Yang Perlu Kita Gali Adalah Bagaimana Ide Ide Yang Dari Luar Itu Yang Dua Kita Kerucutkan Dalam Konteks Kebutuhan Kita Sebagai Ini Sekolah Ku Jati Diri Sekolah Ku Gitu Naskah Akademik Ini Menjadi Sumber Mata Air Yang Luar Biasa Untuk Perkembangan Sekolah Kita Oleh Karnanya Pasti Nanti Ada Penyesuaian Penyesuaian Apa Yang Negara Harapkan Dari Kehadiran Sekolah Saya Sekolah Kita Apa Yang Gereja Harapkan Apa Yang Kusupan Harapkan Terhadap Sekolah Kita Lalu Apa Yang Yayasan Sendiri Harapkan Bagi Sekolah Kita Lalu Dan Apa Yang Kita Harapkan Dari Sekolah Kita Tempo Lalu Kami Memberi Acuan Lima Hal Pokok Kesadaran Pasar Yang Pertama Kalau Kita Bilang Dalam Bahasanya Itu Bahasanya Pak Adi Itu Komposisi Loti Itu Bagaimana Kita Sadar Akan Lokus Akan Tempat Kita Berpijak Kita Melihat Sekitar Kita Ada Apa Bagaimana Lalu Ada Survei Ada Macem-macem Harapan Harapan Itu Kita Gali Lebih Dalam Lalu Yang Kedua Tentang Nilai-nilai Dan Keutamaan Keutamaan Nah Itu Dari Santo Santa Santo Paulus Anak Nilai-nilai Ketika Kita Bicara Nilai Kita Bicara Nilai-nilainya Tadi Beberapa Sekolah Belum Menampahkan Secara Lebih Detil Nilai-nilai Yayasan Ada sih Ada Memang Ada Tetapi Rasa Saya Itu Masih Dalam Bentuk Kolom 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 Dan Kurang Kita Narasikan Dalam Kebutuhan Sekolah Saya Yayasan Berharap Ini Ya Yayasan Berharap Ini Tetapi Sekolah Ingin Mengharapkan Misalnya Dari Kata Dari Nilai Misioner Yayasan Berharap Ini Saya Bisa Mengharap Memberi Lebih Dari Apa Yang Diharapkan Oleh Yayasan Itu Bisa Lalu Keutamaan Keutamaan Dari Santo Paulus Tadi Juga Belum Tergali Dengan Lebih Detil Lagi Beberapa Tadi Sudah Melahirkan Dinamika Masyarakat Menulis Yang ketiga Dinamika Masyarakat Dengan Kebudayaan Kebudayaan Yang Masawa Tadi Sudah Oke Lalu Dari Mandetek Juga Oke Terus Dari Rantepau Juga Sudah Oke Ada Itu Yang Yang kami Harapkan Karena Mohon maaf Semalam Itu Kami Berdiskusi Dengan Seorang Buder Doktor Spiritualitas Dari Nemahan Namanya Buder Petrus Dia Mengangkat Mayang Berapa Tahun Disertasinya Itu Mengalami Kendala Dalam Bahasa Yang Bisa Ya Yang Dianggap Bisa Untuk Berbahasa Jawa Itu Malah Profesor Profesor Dari Leiden Ya Bagaimana Besok Yang Bisa Dianggap Bisa Bahasa Toraja Toraya Itu Juga Orang-orang Dari Luar Betapa Teriris-iris Hati Kita Kita Mengajukan Tulisan Karya Ilmiah Disertasi Begitu Atau Karya Ilmiah Lain Ini Disertasi Saya Terus Dibaca Oh Yang Menulis Itu Bukan Orang Jawa Dan Tidak Tahu Bahasa Jawa Menyakitkan Kami Orang Kita Orang Toraja Misalnya Ketika Kita Mengajukan Naskah Ilmiah Kita Dibaca Oh Yang Menulis Bukan Orang Toraja Loh 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 Itu Kan Apa Ya Dalam Kok Saya Diseperti Ini Kan Dengan Orang Yang Luar Orang Yang Maaf Orang Yang Asing Yang Menganggap Dirinya Lebih Bisa Berbudaya Jawa Berbudaya Toraja Mungkin Berbudaya Apa Ini Bapak Ibu Di Di Luar Sana Dinamika Kita Seperti Itu Yang Kemungkinan Yang Bisa Yang Mampu Berbudaya Lokal Yang Paham Betul Justru Bukan Orang Kita Kan Itu Menyakitkan Maka Pendidikan Kita Yang Esensial Bagaimana Pendidikan Berbasis Masyarakat Ini Kita Munculkan Lagi Kita Tak Olah Kita Narasikan Kebudayaan Kita Kearifan Kearifan Lokal Kita Karena Ini Kekayaan Dan Mohon Maaf Saya Berharap Tumbuh Kembang Kebudayaan Lokal Kebudayaan Toraja Dan Kebudayaan Kebudayaan Lain Saat Ini Ada Di Tangan Bapak Ibu Semua Tangan 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 Keat Tangan 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 Kend